Kendaraan listrik merupakan transportasi masa depan yang harus menjadi pilihan agar udara kota tetap bersih dan ramah lingkungan. Namun, tantangan ke depan memang diakui cukup besar. Di antaranya adalah harga kendaraan listrik yang masih cukup tinggi, terutama pada komponen baterainya, begitu pun juga dengan listriknya. Di satu sisi lainnya, pentingnya kesehatan dan keselamatan dalam bekerja adalah hal terpenting dalam bekerja. Ini menjadi perhatian pertama dalam memulai kegiatan bekerja. Dalam hal ini, kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi perhatian penting di dalam sebuah perusahaan atau instasi agar perusahaan dan instasi zero mistake dalam bekerja. Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi, perkembangan kendaraan listrik dan pentingnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Bersama saya Ardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, tentunya di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu nasional sumber kita. Yang pertama ini kita akan berbincang terkait perkembangan kendaraan listrik, khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Telah hadir bersama saya, di samping saya ada Kak Sintia Jayanti selaku supervisor pemasaran PLN UP3 Jambi. Halo Kak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Injambi. Oke Kak, ini kita akan bincang-bincang terkait dengan kendaraan listrik. Mungkin bisa di-share juga ke pemirsa yang ada di rumah. Sebenarnya kendaraan listrik ini seperti apa sih Kak? Apa yang membedakan dengan kendaraan yang biasanya Kak? Jadi sebelum kita ke perbedaannya kali ya Hardi ya, jadi kita jelasin dulu nih kendaraan listrik itu apa sih? Jadi kendaraan listrik itu kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik yang memakai energi listrik juga yang disimpan dalam baterai. Kemudian nih kalau si kendaraan listrik saja, kendaraan listrik ini apa yang ada saat ini di Kota Jambi? Kalau untuk di Kota Jambi sendiri kendaraan listrik itu sekarang sudah ada tiga. Ada sepeda listrik ya, kita tahu kan sering banget ya lihat sepeda listrik di daerah Tugu Chris ya. Iya benar. Ada juga motor listrik dan juga ada mobil listrik yang sudah berlalu-lalang di Kota Jambi ini. Oke, kalau untuk merek-mereknya sendiri Kak, itu ada apa saja mereknya? Kalau untuk mobil listrik, sekarang ini sudah ada dua merek yang beredar di Kota Jambi, ada Hyundai dan Wuling. Kalau untuk motor itu ada volta, ada juga gesit dan ada smooth. Nah kalau untuk sepeda itu cukup banyak ya, mungkin nggak bisa disebutkan satu per satu. Kalau ada gesit juga ya? Ada. Gesit ini produk buatan Indonesia? Betul, buatan anak Indonesia. Wah, ini kalau untuk pemasaran sendiri sudah seperti apa di Kota Jambi ya? Pemasarannya? Iya. Pemasarannya sudah cukup ramai ya sekarang ya, sudah cukup digandrungi juga. Bahkan beberapa ojek online sudah memakai motor listrik juga sekarang. Nah, kalau dijumlahkan mungkin sudah ada sekitar 30 sampai 40 motor listrik yang berlalu-lalang di Kota Jambi. Oke, nah Kak, ini kan kita bahas kendaraan listrik nih Kak ya. Tentunya ini juga berkaitan dengan ramah lingkungan nih Kak ya. Sebenarnya manfaatnya sebesar apa sih Kak kalau misalnya kita bedakan dengan kendaraan yang konvensional seperti biasanya? Jadi bedanya kendaraan listrik dan kendaraan konvensional itu sebenarnya di kendaraan listrik itu dia lebih ramah lingkungan. Seperti yang tadi Hardy bilang, kenapa ramah lingkungan? Karena dia ini mengeluarkan gas emisi atau karbon dioksida yang lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jadi kalau kendaraan listrik itu sekitar 0 sampai 5 gram per kilometer emisinya. Tapi kalau kendaraan konvensional itu bisa sampai 125 gram per kilometer. Waduh, berarti ini sebenarnya juga sangat mendukung terkait dengan environmental ethics ya. Oke, kalau misalnya kendaraan listrik ini sendiri untuk hemat energinya seperti apa nih? Sejauh apa kalau dibedakan dengan kendaraan yang biasa? Oke, kalau kendaraan listrik sendiri memang lebih efisien ya. Lebih efisien dan lebih hemat ya. Dari segi energi tadi lebih ramah lingkungan dan dari segi finansial juga sebenarnya dia lebih ramah di kantong. Ya, jadi perbandingannya ya untuk per kilometernya itu dia butuh 160 rupiah per kilometer ya. Nah, kalau kita jalan sejauh 100 kilometer, kendaraan listrik berarti butuh 16 ribu rupiah. Itu kendaraan listrik. Kalau kendaraan konvensional itu sekitar 40 ribu per 100 kilometer. Jadi, kalau selisihnya itu kalau dihitung-hitung sekitar 60% atau sekitar 24 ribu per 100 kilometer ya. Tapi itu kembali tergantung dengan jarak tempuh, juga berapa sih lama pemakaiannya gitu. Oke, kalau untuk pengisian ininya? Pengisiannya? Iya. Oke, kita ngomong apa dulu nih? Motor atau mobil dulu yang mau ditanya? Boleh motor dulu. Motor, oke. Kalau motor, kita sekarang sistemnya kan ganti baterai ya. Oh, ganti baterai ya. Betul. Kalau teman-teman nanti main ke depan, itu ada mesin pengganti baterai. Oke. Itu dari mereknya Swap. Cuma ada juga nanti merek-merek lain yang tersedia di gerai-gerainya masing-masing ya. Kalau dikira ada mereknya Swap. Itu penggantiannya hanya 9 detik. Jadi caranya cuma scan aja barcode. Nanti dia terlink sama aplikasinya Swap itu ya. Terus dia mungkin bayar ya, entah pakai payment yang mana gitu ya. E-payment yang mana. Udah gitu nanti terbuka sendiri, tinggal ganti baterainya aja. Seperti itu. Baterai lamanya taruh. Oke, kalau untuk mobil? Kalau untuk mobil, kita ada namanya SPKLU. Atau stasiun penyedia kendaraan listrik umum. Sorry, pengisi ya. SPKLU ya. Jadi kita punya SPKLU. Nah, sampai hari ini SPKLU kita ada di kantor kita juga. Di kantor PLN. Di depan, itu bisa dilihat juga. Nah, di SPKLU ini tergantung ya mobilnya ini merek apa, lalu butuh berapa KWH. Itu sebenarnya tergantung dari si usernya masing-masing. Cuman, untuk pengisiannya itu beragam. Ada yang mulai dari 30 menit, 90 menit. Ada juga yang bisa sampai 1,5 sampai 2 jam. Itu tergantung ya. Mau ngisinya berapa KWH. Itu bisa untuk dipakai berapa jam atau berapa jaraknya gitu, Kak? Oke, kalau jarak tempuh motor sendiri itu bervariasi ya. Ada yang 50 km sampai 200 km ya. Nah, untuk mobil, itu tergantung merek juga. Dia ada yang sampai 200 sampai 300 km. Itu tergantung mereknya ya. Berarti bisa diisi sehari sekali gitu ya. Boleh, misalnya malam mau ngisi, pagi pakai, itu juga bisa. Oke, Kak. Kalau kita bicara tentang pengguna kendaraan listrik sendiri di provinsi Jambi atau di kota Jambi, pada khususnya itu sudah sejauh mana? Kalau pengguna tadi ya itu, kalau motor itu sampai ojek online pun sudah ada yang memakai motor listrik. Tapi kalau mobil, itu sekarang ini mungkin sudah ada sekitar 15 sampai 20 pemakai mobil listrik di Jambi. Oke, cukup banyak juga ya? Ramai sudah, iya. Kalau untuk sejauh ini, ada target nggak kalau untuk ke depannya seperti apa? Kalau target dari kami yang pasti sebanyak-banyaknya ya, yang bisa pakai kendaraan listrik gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang kendaraan listrik tentunya ini teknologi masa depan tentunya ya, Kak? Yang pastinya kita juga akan beralih dari teknologi sebelumnya ke kendaraan yang ini. Ini kan pastinya juga berkaitan tadinya dengan environmental ethics dan lain sebagainya. Kalau untuk di provinsi Jambi sendiri, Kakak melihatnya potensinya seperti apa? Kalau saya lihat di Jambi ini potensinya sudah lumayan besar ya. Sudah lumayan juga peminatnya untuk yang pakai kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Nggak usah motor-automobil dulu deh, kita ke sepeda aja. Sepeda pun banyak ya di sekitar Tugu Keris itu sudah banyak penyewaan-penyewaan sepeda. Yang menyewakan sepeda listrik untuk main-main di sekitar Tugu Keris. Nah, selain disewa, banyak juga ternyata masyarakat yang sudah membeli sepeda listrik ini gitu. Untuk di rumahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya Hargi nggak punya SIM ya, atau masih di bawah umur ya. Nah, itu pakai sepeda listrik kayaknya lebih oke deh. Lebih oke ya. Dan juga lebih safety tentunya. Kalau untuk kita bicara harga nih Kak, kita udah berani lagi nih ya. Soal harga itu mulai dari berapa anasnya deh kalau untuk kita bicara dengan ini dulu dah, sepedanya. Sepeda ya, kalau sepeda listrik bervariasi. Bervariasi ya. Range-nya itu bisa dari 4,5 juta sampai 7,8 juta juga ada. Oke. Tergantung merek ya. Tergantung merek ya, balik lagi tergantung mereknya. Kalau untuk kendaraan motor? Motor sendiri itu ada yang dari 18 juta, rata-rata 18 sampai sekitar 20 atau 25 juta. Oke. Baik itu tergantung merek itu ya. Oke, berarti masih, istilahnya masih terjangkau juga lah ya. Masih terjangkau. Dan juga kalau untuk pemakaian hari-harian juga tadi selisih harganya untuk kendaraan listrik dengan motor konvensional gitu ya. Itu lebih irit juga gitu ya. Nah ini menarik. Jauh lebih irit. Dan juga jauh lebih ramah lingkungan tentunya ya. Dan ini menarik ya kalau kita bahas tentang kendaraan listrik tentunya juga gak ada habis-habisnya nih ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda periwara berikut ini. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami dalam Injabi. Nah tadi kalau di segmen awal kita udah bahas-bahas ya terkait dengan kendaraan listrik itu apa gitu ya. Dan juga ternyata kendaraan listrik ini memang selain ramah lingkungan dan juga dia hemat energi. Jadi perbedaannya bisa selisih sampai 60 persen ya. Kalau dalam kendaraan biasa itu kalau 100 km itu kita butuh biaya katakanlah untuk beli per toilet aja. Per toilet aja itu 40 ribu gitu ya. Kalau misalnya untuk kendaraan listrik sendiri itu cuma 16 ribu. Kurang lebih 16 ribu. Jadi selisihnya sekitar 24 ribu ya. Wah ini luar biasa. Nah tadi Kak Sintia juga menyinggung terkait dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya SPKLU. Mungkin bisa dijelaskan juga sama pemirsa yang di rumah. Ya mungkin kepo nih ya terkait dengan kendaraan listrik. Kalau misalnya mau ngisi bahan bakar kalau lagi kendaraannya lagi habis. Kendaraannya nih ngisinya di mana nih gitu. SPKLU itu boleh dijelasin dulu nggak Kak? Jadi untuk SPKLU, SPKLU itu sebenarnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu khusus untuk mobil. Oke untuk mobil ya. Sama seperti SPBU ya cara kerjanya. Oke sama seperti SPBU. Kalau di SPBU kita mengisi minyak, di sini kita mengisi energi listrik. Oh iya. Nah kalau motor yang tadi saya bilang itu ada namanya SPBKLU. Stasiun pengisian baterai kendaraan listrik umum. Jadi dia sistemnya ganti baterai kalau motor. Ganti baterai kalau motor gitu ya. Jadi untuk SPKLU sendiri itu khusus untuk kendaraan mobil ya. Kalau untuk SPKLU sendiri itu ada di mana nih Kak? Sampai saat ini SPKLU itu ada di kantor PLN UP3 Jambi ya. Itu yang dari PLN tapi di showroom Hyundai itu kalau nggak salah ada. Jadi kalau kita buka lewat aplikasi PLN Mobile. Udah download aplikasi PLN Mobile belum nih Hardy? Belum nih kebetulan. Belum ya. Nanti kita download bareng-bareng ya. Oke boleh nanti ya. Kalau di situ tuh nanti ada fiturnya banyak ya. Nanti saya jelaskan mungkin ya. Tapi kalau khusus untuk SPKLU dari PLN Mobile tuh Hardy nanti bisa cari lokasinya di mana. Jadi kalau kita klik SPKLU cari terdekat. Itu nanti dia keluar. Nah kalau di Jambi ini ada dua ya selama ini yang terdekat. Di kantor kami di sini di PLN. Juga ada di gerainya Hyundai. Oh gitu. Berarti untuk saat ini ada dua ya. Kalau untuk ke depan akan diperbanyak lagi atau seperti apa? Harapan kami bisa diperbanyak. Baik milik PLN yang pure maupun yang partnership. Oh berarti bisa partnership gitu ya. Kalau untuk partnership sendiri nih Kak Nini mungkin ada juga pemirsa. Barangkali ada investor juga yang mau ikut bergabung partnership bersama dengan PLN itu seperti apa nih kerjasama ini? Oke itu kita terbuka untuk siapapun masyarakat yang mau partnership sama PLN membangun SPKLU ya. Itu kita ada sistem yang namanya investor on investor operate atau IO2. Itu artinya kita partnership seperti franchise gitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat nanti menyediakan lahan juga mengurus izin-izinnya legalnya ya. Nah nanti yang bangun SPKLU-nya, kajian analisisnya itu dari PLN. Nanti akhirnya kita bagi hasil. Sama kayak SPBU ya. Sama seperti SPBU ya. Kalau untuk berapa lama baterai mobil itu bisa terisi itu ada kategorinya nggak? Ada. Jadi nanti kalau bangun SPKLU itu biasanya ada 3 paket ya. Ada 3 paket? Ada 3 paket. Nanti dia ada paket medium, fast, dan ultra fast. Oke. Nah itu ini ada perbedaannya masing-masing ya. Kalau untuk medium sendiri bisa 3-4 jam pengisiannya. Kalau fast bisa 40 menit sampai dengan 1 jam. Sedangkan kalau ultra fast itu bisa 30 menit. Oh seperti itu ya. Tapi kembali ke berapa sih energi yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya saya cuma mau ngisi 5 KWH gitu ya. Itu juga bisa gitu tergantung. Kalau mau nanti kita bareng-bareng ke depan ya. Kedepan juga ya. Oke. Kalau untuk kita bicara tadi kemitraan ya. Untuk penyediaan SPKLU. Tadi skema bisnisnya itu seperti apa? Skemanya gini aja. Yang pasti nanti harus memberitahu dulu kepada pihak PLN ya. Ke kami. Nanti kalau udah datang ke sini nanti kami pandu. Oke. Untuk syarat-syaratnya apakah sulit atau seperti apa? Tidak. Bahkan tidak butuh IUPTL. Oh iya. Ya tidak butuh izin usaha. Jadi itu nanti di PLN aja IUPTLnya. Oke. Jadi masyarakat yang mau nanti datang aja ke PLN UP3 Jambi ya. Nanti akan dijelaskan langsung. Bahkan bisa ketemu langsung dengan Kak Cynthia. Betul. Nanti bisa ketemu tim kami di sini. Oke Kak Cynthia. Ya kalau tadi Kakak sempat singgung ya. Kalau kita mau cari SPKLU itu di mana tadi bisa download aplikasi PLN Mobile. Di situ ada fiturnya. Di situ kita bisa ketahui di mana saja lokasi-lokasi SPKLU. Nah selain itu fitur-fitur yang ada di PLN Mobile sendiri itu seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang ada di rumah. Oke mungkin pemirsa di rumah juga sebenarnya sudah tahu lah ya aplikasi PLN Mobile ini. Karena aplikasi ini tuh memang super app-nya punya PLN. Jadi semua layanan dalam satu genggaman. Nah di dalam aplikasi PLN Mobile ini ada 14 menu utama. Ya itu ada untuk bayar listrik, untuk bayar tagihan yang non-tagihan listrik ya. Contoh kalau kita pasang baru tambah daya mau bayar lewat PLN Mobile bisa. Daftar pasang baru daftar tambah daya atau pengen ganti dari KWH lama ke KWH token pun bisa di PLN Mobile. Terus gitu nanti di sana juga bisa cek histori pemakaian itu lewat e-billing. Ya itu ada rekening histori pemakaiannya kalau masih pakai pasca bayar. Atau histori pembelian token juga ada di situ. Juga nanti ada marketplace-nya juga. Jadi PLN ini sekarang sudah ada marketplace-nya juga. Bisa belanja ke mitra-mitra binaan PLN gitu ya. Udah gitu ada PLN Magazine. Terus kalau sekarang ini yang lagi rame stimulus ya. Stimulus listrik ya yang dulu itu yang subsidi ya. Itu bisa juga di cek lewat PLN Mobile. Lalu juga kalau misalnya mau pasang panel surya bisa juga lewat situ. Jadi sebenarnya banyak banget kegunaannya kalau download PLN Mobile. Nggak perlu capek-capek ke kantor PLN lagi. Oke ini luar biasa perbincangan kita di hari ini tentunya kita berbicara tentang kendaraan listrik. Nah ini adalah teknologi di masa depan. Kalau tuh Kak, Cynthia sendiri ini sudah menggunakan kendaraan listrik nggak? Saya sih sudah pernah bawa sepeda dan motornya ya. Kalau mobil ya belum ya. Tapi saya harapannya semoga ada rezekinya bisa beli gitu. Tapi jangan salah loh sekarang. Jadi Presiden RI itu udah ngeluarin peraturan. Inpres nomor 7 tahun 2022 nanti boleh dicek lagi lah ya. Itu intinya untuk kendaraan pemerintah pusat. Baik yang operasional, juga yang perorangan, juga pemerintah daerah. Yang operasional maupun yang perorangan itu sudah diarahkan untuk pakai kendaraan listrik. Seperti itu. Jadi semakin ke sini semakin diarahkan untuk lebih peduli terhadap lingkungan lah ya. Betul. Kalau kemarin lihat gate 2O itu di Bali itu kendaraannya semua kendaraan listrik. Boleh dilihat ya nanti kalau ada berita-beritanya itu. Itu semua udah pakai Hyundai kalau nggak salah ya. Itu adalah bentuk ini ya untuk mempromosikan juga. Ya itu juga kepedulian pemerintah terhadap lingkungan juga. Iya benar sekali. Nah ini paling terakhir ya mungkin bisa kita closing sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan selanjutnya ya. Mungkin dari Kak Sentia sendiri harapannya ke depan seperti apa nih terkait dengan ya kendaraan listrik lah ya untuk di masa yang akan datang. Harapan saya semoga ke depannya masyarakat Provinsi Jambi ini bisa mulai beralih dari konvensional ke kendaraan listrik. Karena tadi itu banyak sekali ya manfaatnya diantaranya ramah lingkungan, lebih ramah di kantong juga ya. Dan satu lagi kendaraan listrik itu nggak bising. Nggak bising. Ya dia itu lebih senyap ya. Jadi semoga ke depannya lebih banyak memakai kendaraan listrik sehingga kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita. Oke ini luar biasa ya. Terima kasih Kak Sentia sudah sharing-sharing terkait dengan kendaraan listrik ya tentunya juga untuk pemirsa yang dari rumah pasti bakal tertarik ya untuk menggunakan kendaraan listrik. Harapannya seperti itu ya Kak ya. Terima kasih Kak Sentia sudah bergabung bersama kami di Jambi. Dan pemirsa nanti kami akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan ketiga keselamatan kerja. Nanti akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dan pemirsa saat ini kita sudah bergabung bersama dengan pejabat pelaksanaan K3L dan keamanan PLN UP3 Jambi. Ini ada Bapak Ali Hanafiah. Iya betul. Oke selamat siang Bapak. Siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jambi nih Pak. Kalau tadi kita bahas tentang kendaraan listrik nih Pak ya. Ini ada yang kita bahas selanjutnya adalah tentang K3 nih Pak. Nah ini juga penting nih ya untuk pemirsa ketahui yang ada di rumah. Dan mungkin bisa langsung saja dijelaskan oleh Pak Ali terkait dengan K3 itu sebenarnya apa sih Pak. Mungkin boleh dari situ dikali Pak ya. Baik K3 itu sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja ya Mas ya. Jadi keadaan suatu pekerjaan itu harus pekerja dimulai dengan selamat dan sehat. Ya biar bisa mencapai target yang lebih baik. Jadi untuk K3 itu sendiri memang sangat penting ya. Terutama sekarang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah dan juga sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu, undang-undang nomor 1 tahun 70. Jadi memang pemerintah sudah mengawasi masalah ketiga ini dan sudah dipayung hukumkan dengan undang-undang tadi. Jadi kalaupun nanti ada kelalaian ataupun pencapaian yang tidak mencapai itu, ya mungkin ada sanksi-sanksi terkait nanti dengan itu. Jadi di PLN sendiri juga K3 sudah dicanangkan dari pemerintah pusat, sudah ada divisi khusus yang memang menangani masalah K3L. Di P3 Jambi sendiri juga ada saya selaku pejabat pelaksanaan K3L. Dan juga di unit-unit kita yang ULP namanya unit layanan pelanggan itu juga ada satu pejabat ditugaskan khusus untuk menangani masalah K3L. Oke, kalau untuk K3 sendiri ya keselamatan dan kesehatan kerja ini ditujukan sebenarnya buat siapa sih Pak? Iya, sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja itu sudah sesuai dengan urayanya memang ditujukan untuk pekerja ya. Pekerja yang bekerja dalam suatu perusahaan, jadi mereka tidak hanya bekerja tapi juga dilindungi oleh undang-undang dalam pekerjaan mereka. Jadi tidak hanya bekerja, mereka tidak hanya mencapai tujuan tapi mereka juga harus selamat. Dan juga selain pekerja itu sendiri, itu K3L itu juga melindungi, dia ada tiga di situ sebenarnya. Untuk pekerjanya, untuk keselamatan umumnya dan juga keselamatan instalasi kalau kita menyebutnya ya. Jadi keselamatan pekerja sudah jelas untuk melindungi pekerja. Baik dari kecelakaan umum ataupun dari penyakit akibat kerja. Ya, jadi kita bekerja itu ada penyakit akibat kerja namanya memang yang tidak langsung serta-merta. Misalkan para buru pabrik itu dengan kebisingan tertentu gitu. Dengan sekian tahun mereka bekerja, mereka bisa terkena penyakit akibat kerja. Ya mungkin pendengarannya mungkin selima tahun ke depan sudah mulai berkurang, terlalu drastis maksudnya ya. Jadi undang-undang juga melindungi itu gitu kan. Untuk mencegah PAK itu, maka diperlukan pemantauan. Jadi lokasi kerja itu harus diperhatikan, harus dipantau setiap 6 bulan sekali. Baik itu penerangan, pencahayaan, kebisingan, kualitas udara. Itu banyak yang harus dipantau di situ. Kalau untuk keselamatan umum, kita juga ada untuk selain keselamatan umum tadi, jadi kita juga memperhatikan keselamatan masyarakat umum di sekitar kita. Misalkan dalam bekerja, dalam pekerjaan misalkan kalau kita di PLN ya, mungkin pekerjaan penanaman tiang, ataupun kemasalahan trafo. Jadi kita juga tidak hanya memperhatikan keselamatan pekerja itu sendiri. Kita juga harus memperhatikan selamatan masyarakat sekitar, yang lalu-lalang di situ, mungkin yang memang tinggal di situ. Dan juga keselamatan untuk lingkungan sendiri. Jadi kita tidak hanya bekerja menyelesaikan tugas, tapi juga ada pemantauan-pemantauan lingkungan yang harus kita perhatikan. Jadi ada tanggung jawab dan kewajiban. Betul, sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, berarti kalau untuk bekerja, khususnya di PLN sendiri ya Pak, itu kan resikonya cukup besar Pak ya, kalau kita bekerja di dunia ketenaga listrikan, resiko-resiko yang dihadapi juga pastinya akan jauh lebih besar Pak. Kalau bicara tentang K3 di ketenaga listrik ini seperti apa? Kalau di ketenaga listrikan sendiri, jadi memang PLN kan memang mayoritas di listrik ya, sekarang memang di listrik. Memang untuk penerapan ketiganya sendiri itu harus strength ya, karena resikonya yang kita lakukan itu sangat besar, pekerjaan itu resikonya besar. Jadi kalau listrik itu, misalkan gas saja nih, mungkin di rumah ada ya koper gas ya, jadi kalau gas itu bocor, kita memang nggak tahu ya, nggak nampak kan, tapi dia ada baunya, ada bau kita tahu, dari situ ada gas bocor nih, tapi kalau listrik ada kebocoran, kita nggak nampak dan juga kita nggak tahu itu bahwa ada kebocoran. Kita tahunya kalau udah kejadian nih, misalkan udah kepegang atau ke sengol kan baru tahu. Jadi memang untuk pekerjaan di listrik sendiri, jadi kawan-kawan itu kita selalu menyampaikan, kalau yang pertama untuk keselamatan mereka itu, kita lakukan safety briefing. Jadi safety briefing itu setiap pagi, kita kawan-kawan sebelum bekerja itu kita kumpulkan, dalam satu lokasi, yang pertama kita tanyakan dulu masalah di situ, kondisi mereka, apakah mereka dalam keadaan sehat, atau sakit gitu loh. Baik itu sehat pikiran maupun sehat tubuhnya kan. Mungkin kalau ada kendala di rumah, misalkan mereka tidak siap melakukan pekerjaan, jadi kita ganti dengan yang lain gitu. Terus juga untuk setelah safety briefing itu, kita checklist syarat administrasi. Jadi untuk kawan-kawan sebelum bekerja itu, mereka harus ada syarat administrasi, diantaranya HIRAK ya, namanya HIRAK itu hazard identification risk assessment, dan risk risk. Jadi kita ada pemantauan risiko sebelum kita bekerja. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, kita sudah tahu risiko apa sih yang bakal terjadi. Jadi ada critical point-nya gitu. Betul. Ada juga nanti GSA, job safety analyst, dan juga working permit. Jadi sebelum mereka bekerja, unit terkait itu sudah mengetahui bahwa ada pekerjaan di unit-unit mereka. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita berbicara tentang pekerjaan di dunia tenaga listrik nih Pak ya, itu kan kalau kita sering lihat berita-berita yang di luar, kadang beredar itu Pak, ada yang tersengat listrik, para pekerjanya, nah ini pemicunya ini sebenarnya apa sih Pak, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja seperti itu? Sebenarnya untuk pemicu kejadian itu sendiri, biasanya sih kecelakaan kerja itu penyebabnya ada dua Mas Adi. Oke. Jadi yang pertama itu unsaved action, perilaku tidak aman, dan yang kedua itu unsaved condition namanya. Jadi kondisi tidak aman. Jadi untuk unsaved action sendiri berarti sudah sesuai dengan artinya tadi, perilaku tidak aman. Perilaku tidak aman. Kemungkinan dari pekerjanya sendiri, dari pekerjanya tidak aman. Oke. Seharusnya dalam bekerja mereka harus sesuai SOP ya, standar operasional prosedur, sudah ada tahap-tahapnya, satu sampai sekian. Jadi kalau mereka melakukan pekerjaan tidak sesuai SOP, biasanya sudah bisa memungkinkan untuk terjadinya kecelakaan. Oke. Gitu. Jadi unsaved action banyak ya, misalkan bekerja sambil main-main, tidak pakai heleb, tidak pakai heleb. Dan sekarang mungkin banyak kita lihat itu bekerja sambil main HP. Sambil main HP. Sudah jadi trend sekarang ya, HP itu sudah memang betul-betul sesuai namanya, handphone, telepon benggam. Jadi kita terus. Walaupun seharusnya sudah kerja, gitu. Jadi ya resikonya memang itu. Terus untuk unsaved condition sendiri, ya sesuai namanya tadi, kondisi tidak aman mungkin, di situ fungsinya saya sebut tadi hira. Jadi resiko-resiko itu kita harus tahu. Mungkin pekerjaan kita ya, kalau BPRN ya, kan selalu di pinggir jalan nih. Benar. Resikonya sudah pasti, nah umum lewat. Ketabrak ya Pak. Ketabrak motor, mobil. Nah di situlah kita harus menjaga, yang tadi saya bilang juga, misalkan memasang rambu-rambu nih. Masang rambu-rambu. Itu kan bisa menjaga keselamatan pekerjaan, dan juga masyarakat umumnya juga. Oke. Jadi masyarakat umum tahu bahwa ada pekerjaan di situ. Jadi memang mayoritas penyebabnya itu, dia dua itu tadi. Dua tadi ya. Ada unsaved action, dan juga unsaved condition. Nah ini menarik ya, kalau kita bicara tentang, kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, itu sangat penting ya. Ini bentuk edukasi juga nih ya. Kita di segmen ketiga ini. Dan kita akan lanjut lagi nih Pak, tapi kita harus jadat lebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Anda kembali lagi bersama kami dalam Injambi. Nah, kali ini kita berada di segmen akhir nih Pak ya, tapi kita masih sempat untuk berbincang-bincang terkait dengan K3 nih Pak ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Ali sendiri, seberapa penting sih Pak pendidikan atau pelatihan terkait dengan K3 ini seperti apa Pak? Memang K3 ini ada teori ya, teori namanya itu dari luar ya, H.W. Hendricks kalau nggak salah, itu biasanya K3 ini kecelakaan kerja dalam hal ini. Memang biasanya dipicu yang dua tadi saya sebut ya, tapi lebih dominan ke perilaku. Jadi perilaku ini bisa kita atasi dengan diadakan pendidikan, pendidikan, pelatihan, pendidikan. Supaya para pekerja itu sadar betapa pentingnya keselamatan kerja terhadap bentuk juga mereka sendiri. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan tersebut, kita bisa menurunkan, menurunkan risiko, tingkat risiko kecelakaan kerja. Jadi untuk pekerja sendiri memang di PLN juga, itu setiap tahun tetap ada pelatihan, ada pelatihan sertifikasi kompetensi namanya ya. Sertifikasi kompetensi baik itu di sisi TR, tegangan rendah 220-380 volt, ataupun tegangan menengah TM, itu 20 ribu volt. Jadi pelatihan itu sendiri banyak macam ya. Ada yang saya bilang tadi, ada TR itu pekerjaannya mulai dari pemasangan KWH meter, penarikan kabel GTR-nya sendiri, pemasangan THB-KR-nya sendiri, ataupun pelatihan GTM. Jadi pelatihan GTM ini banyak macam juga. untuk pemasangan trafo, segala macam. Oke. Nah kalau misalnya untuk keselamatan di ketenaga listrikan sendiri itu Pak, itu berbeda nggak sih Pak dengan keselamatan kerja secara umumnya? Secara umumnya, ya. Sebenarnya memang keselamatan kerja itu secara umum ya, sesuai Undang-Undang 170 tadi, memang mencakup seluruh pekerjaan. Mulai dari sivil, konstruksi, bisa juga jaringan. Tapi kalau untuk keselamatan ketenaga listrikan, itu sesuai namanya. Lebih ke listrik. Berarti ada Undang-Undang sendiri? Kalau Undang-Undang tetap mengacu ke Undang-Undang 170. Tapi dia lebih ke ditambah dengan instalasi. Oh, oke. Ada instalasi. Kalau untuk di PLN. Jadi, untuk instalasi masyarakat sendiri, itu juga harus standar. Jadi, masyarakat sebelum melakukan pemasangan baru, pemasangan baru listrik di PLN, itu mereka harus mempunyai SLO, sertifikat layak operasi untuk instalasi mereka. Jadi, SLO itu dikeluarkan oleh badan sertifikasi ya, yang LITR namanya, itu khusus memang memeriksa instalasi rumah pelanggan. Jadi, betul-betul rumah itu memang sudah memiliki instalasi yang layak dioperasikan. Baik dari bahannya, maupun dari jaringannya. Sebelum ada SLO itu sendiri, kita tidak bisa melakukan pemasangan listrik di situ. Itu untuk menjaga mereka juga, kan? Oke. Karena tanggung jawab PLN itu kan hanya sampai KWH meter. Jadi, untuk instalasi di dalam rumah, pelangganya juga harus dilindungi oleh instalasi mereka sendiri. Oh, memang betul-betul instalasi bagus. Oke. Jadi, supaya mereka aman juga. Supaya aman, gitu Pak ya. Kalau untuk masyarakat sendiri, Pak, untuk menggunakan listrik ya, Pak ya. Untuk menghindari, atau kalau misalnya ada yang tersengat listrik, gitu Pak. Itu seperti apa nih, Pak? Penanganannya nih, Pak? Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa listrik itu kita tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Kalau bocor itu sudah kepegang, maja baru tahu, kan? Jadi, kalau memang secara masyarakat umum, kalau memang ada keluarga, misalkan ada, kita melihat ada di kantor juga, misalkan bisa ya, ada teman ataupun, ya, ada orang yang tersengat listrik. Tersengat listrik. Jadi, yang pertama-tama memang, kita harus memastikan dulu, aliran listrik di situ, kita matikan. Jangan sampai nanti kita niat baik untuk nolong, tapi ternyata kita juga akhirnya kena seteru. Ya, seteru. Gitu kan. Jadi, yang pertama itu memang harus kita pastikan dulu, matikan aliran listrik daerah situ, selanjutnya, baru kita tolong korban. Tapi, ya itu tetap, tetap kita pastikan ya, takutnya ada genangan air atau segala macam. Jangan sampai, jangan sampai nanti kita malah juga ikut ke seteru. Terus, kalau memang, ya mungkin yang ketiga, yang kita pindahkan korbannya. Tapi, kalau itu kondisinya berbahaya, misalkan nih, dia ke seteru terus, di pinggir jalan, gitu kan. Jadi, ya kita pindahkan supaya agak ke tepi lagi, jangan sampai nanti yang udah ada motor, ada mobil yang memahayakan. Tapi, kalau memang dia di rumah, ke seteru-rumnya, dan kondisinya tidak berbahaya, nggak perlu kita pindahin. Yang penting, kondisi dia aman dari yang lain. Mungkin selanjutnya, kita panggil medis ya, karena mereka yang lebih paham dari kita. kan, secepatnya. Kalaupun dia juga ada luka bakar, korbannya bisa kita, kita, kita lihat kondisi luka bakarnya gimana. Kalau memang bisa kita, kita atasi, kita atasi, tapi kalau memang tidak, jangan juga nanti, dia lukanya ke seteru, terus kebakar, parah, terus kita, apa ya istilahnya, coba-coba ngatasi, memang liatnya baik, tapi nanti jadi tambah parah, kan lebih banyak. Benar, benar. Oke. Ini Pak, kalau misalnya kita bicara di saat-saat ini, kan sudah memasuki musim penghujan, Pak ya. Tentunya ini juga resiko tersengat listrik, itu jauh lebih tinggi, kan Pak ya. Nah, untuk mengamankan, Pak, agar menghindari resiko tersengat listrik, di musim hujan, itu seperti apa, Pak? Ya, memang ini akhir tahun ya, akhir tahun. Sudah musim hujan ya. Musim hujan. Untuk warga-warga sendiri ya, kalau memang, biasanya dengan intensitas hujan yang cukup lumayan deras, kayak mungkin akhir-akhir ini ya, mungkin daerah-daerah tertentu itu ada yang mengalami banjir. Biasanya kalau untuk di Jambi sendiri mungkin, ada lah mungkin daerah yang banjir ya. Jadi kalau memang daerah itu udah mengalami, akhirnya udah mulai naik, udah mulai banjir, jadi matiin sumber listrik. Jadi sumber listrik di rumah itu dimatikan. Tapi kalau memang dia denang, kalau namanya banjir kan, sudah pasti luas ya. Luas. Lebih baik hubungi PLN, kontak PLN biar mematikan sumber daerah itu, karena berbahaya kan. Berbahaya, benar. Tapi biasanya juga di PLN juga sudah tanggap, kalau memang ada, karena kita udah tahu nih, titik-titik banjir itu ada di mana, daerah mana yang banjir itu kita udah tahu. Jadi memang kalau intensitas agak deras, kita pasti mirip petugas ke sana, mau ngecek. Dan kalau memang daerah itu mengalami banjir, akhirnya udah naik gitu kan, itu pasti kita matikan sumbernya. Terus untuk, kalau memang hanya kebocoran-kebocoran, tidak banjir, tapi rumahnya bocor, memang ya paling penting itu matikan sumber listrik. Karena bahaya kan di rumah kan, kita nggak tahu, terjadinya kebocoran, rembes atau air itu, sangat jadi penghantar listrik yang baik, kalau air ya. Jadi sangat berbahaya. Yang paling penting, harus sadar dan harus cepat, tanggap bagi pemilik rumah masing-masing, itu dengan kondisi sekarang, terkadang juga dengan hujan yang sangat cukup deras, ataupun ada pohon, terkadang masih banyak juga pohon-pohon, pohon ini ya, pohon-pohon buah ya di depan masyarakat. Terkadang memang, nggak mau dipangkas nih, karena buahnya lagi lebat ya. Pohon mangganya lagi banyak isinya. jadi begitu petugas pelen, terkadang bahaya bu, ini mau dipangkas, tapi sayang nanti, kalau buahnya sudah selesai, tapi itu berbahaya sebetulnya. Karena dengan kondisi hujan, pohon itu bisa jadi penghantar yang baik. Bahayanya ya, siapa tahu mungkin ada yang berteduh pada hujan, ataupun mungkin setelah hujan, masih main-main di situ, itu bahaya. Resiko terkenal. Resikonya ya besar. Nah ini terakhir ya Pak, kalau misalnya untuk akhir tahun, biasanya kalau orang riburan nih Pak, untuk menghindari course lighting listrik, ini seperti apa? Ini juga banyak kejadian ya, biasanya emang kebakaran itu pemicunya course lighting listrik. Untuk liburan ini memang ya, kita harus memang betul-betul mematikan peralatan yang tidak kita butuhkan ya. Tidak semua dimatikan, tapi tetap juga kayak lampu teras mungkin tetap kita hidupkan. Tapi alat elektronik yang memang tidak dipakai, itu lebih baik dimatikan. Dimatikan. Ya, mungkin selain dari itu, gas juga lah ya, dan juga dicabut, kayak gitu kan. terkadang kita memang buru-buru, akhirnya lupa, padahal itu yang sangat penting kan. Sangat penting. Oke, ini luar biasa kita di segmen akhir, kita memberikan edukasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga tadi ada keselamatan ketenaga listrikan, yang langsung disampaikan oleh pejabat pelaksana K3L dan keamanan PLN UP3 Jambi oleh Bapak Ali Hanafiyah. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hangatnya ya. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami membersamai Anda. Dan tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV Inspirasi Gito. Akhir kata saya Hardy dan wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!